tapi lo tenang aja deh makanya gue cek terus kan oh enggak nih masih jauh si bodas di sini tapi ini curup dimana gue baru denger gitu kan cerita udah sampai malam ya lama-lama juga kita kan panik tuh wah kacau ini jalur kemana sebenarnya tolong bukain bajunya semuanya gue bilang gitu kakak bukain bajunya tapi sebelum itu gue cek dulu tuh bang napas oke napas itu kan gue bawa jam kan gue waktuin gini kan kata dia kan napasnya kabar terakhir udah enggak ada bang napasnya jadi gue cek gini di hidung nih selamat menikmati halo sop balik lagi dengan gue indra di besok pagi pernah nggak nih kalian terbayang dalam situasi pendekian gunung kalian mengalami tersesat nah bukan hanya tersesat aja jadi kalian juga banyak mengalami kejanggalan-kejanggalan lain di dalam pendekian tersebut dan kali ini gue berhasil menghadirkan narasumber yang dimana narasumber gue kali ini banyak sekali mengalami kejadian yang tadi gue sebutkan kalian pasti pernah mendengar atau mungkin mengalami sendiri kejadian-kejadian mistis di luar nalar hal semacam ini memang umum terjadi mengingat gunung adalah tempat yang belum banyak terjamah terlebih di Indonesia ada banyak gunung yang menyimpan cerita mistis tersendiri dan di episode kali ini kita berhasil mengundang seorang pendaki yang pernah mengalami kejadian horor ketika di pendakiannya beliau bersama beberapa temannya sempat mengalami tersesat ketika sedang mendaki ke gunung gede usut punya usut mereka tersesat di sebuah tempat yang dimana memiliki julukan sebagai red zone dan yang lebih parahnya lagi salah satu dari mereka sampai kehilangan nafas kita langsung aja nih siapa narasumber gue kali ini halo Bang Iwel halo Bang Indra sehat bang sehat sehat ini gue sekarang jadi orang cirebon juga nih oh iya kita satu ras gede nah Nihwel di pendakian kemarin nih ya jadi ini pendakian ini memang gue ikut dalam andil lah di pendakian dan disini kita sering-sering aja ya oke beres juga nggak mau ngalamin kejadian horor tapi akhirnya mengalami akhirnya mengalami dan yang lebih detail lagi mengalamin nanti bakal ceritain oleh Bang Iwel kali ini tapi disini sebelum kita masukin ini gue pengen nanya nih waktu itu lu menanganin salah satu perempuan ya ini udah hilang nafas gitu gimana sih eh jadi gini ya kalau rincinya dalam satu pendakian pendakian itu dikatakan ya penuh kayak semacam penuh drama gitu artinya dalam satu pendakian kita mengalami satu kesurupan yang kedua yang hipotermia yang ketiga yang melipir dari jalur atau tersesat nah yang hipotermia ini pada waktu itu simpelnya adalah si survivor ini dia udah sempat hilang nafas dan itu udah gue hitung sampai 1 menit 47 detik karena gua timing gini kan akhirnya ada beberapa pendaki juga yang gue minta tolong karena itu kan survivor ini adalah cewek ya gue suruh skin to skin dan beberapa saat itu yang memberikan informasi ke gua Bang nafasnya udah hilang dan itu nangis semua nah karena darurat akhirnya gua masuk dan gue tanganin Alhamdulillah waktu itu masih bisa ketolong oke masih bisa diselamatkan masih bisa diselamatkan dari sini juga mengalami tersesat atau disorientasi jalur ini malam hari ya kondisinya kondisi malam hari oke aku sempat melihat dokumentasinya juga nih jadi nanti teman-teman semua wajib simak ceritanya sampai habis karena nanti disitu kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari kisah yang satu ini oke namun sebelum masuk ke cerita jangan lupa juga follow di Instagram kita yaitu di besopagi.dv karena disitu juga banyak banget nih informasi tentang trip pendakian gunung tentang informasi gunung juga dan sewa rental outdoor dan jangan lupa juga dengan kita di Spotify dengan keywordnya besopagi podcast pendakian or mungkin kita nggak usah berapa waktu lagi mungkin teman-teman semua udah penasaran dengan kisahnya seperti apa dan kayak gimana kita langsung aja masuk ke ceritanya jadi gini awalnya itu eh ini pendakian yang sebenarnya dadakan kan waktu itu niat gue itu pendakian pendakian bersama gitu sama temen gue lah temen gue yang parter pendakian gua ada peang ada Goni nah pada waktu itu ya karena eh gua deket sama tim besok pagi karena akhirnya gua ajak lu kan iya lu Bang Mange Nardi Rizky Eko dan hampir semua tim pada waktu itu berangkat ya kita pendakian bersama pendakian bersama Gunung Gede pada waktu itu tanggal 31 Mei berangkat dari Jakarta jam 9 malam lah itu udah maksimal kita prepare sampai di Basecamp itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam pada waktu itu karena macet kan malam minggu biasalah arah puncak itu malam Sabtu ya waktu pas persip juara juga tuh nah itu ya benar jadi bikin macet jalanan euforianya jadi wah itu lumayan makan waktu lah tapi nggak apa-apa namanya orang seneng-seneng nah udah singkat cerita gua briefing ke temen-temen gue yang mau naik hari ini gue bilang Bang Kak kita semuanya istirahat ya karena kita besok harus nge-track jam 7 pagi gua nggak tahu tuh bahwa di hari itu kuota pendakian gede itu bener-bener banyak asli dari sekian pendakian yang udah gue rasain itu yang paling banyak menurut gue ya lu bisa lihat sendiri tadi ya kan sampai macet macet di jalur itu artinya pas dari situ gue lihat itu kan jam 6 pagi orang tuh udah nggak habis-habis tuh jalan gue bilang wah ini antisipasinya bakal antri di jalur bakal makan energi lebih lama lagi nih waktu itu kurang lebih pendakian sekitar 30 orang lebih dari tim-tim kita nih ya barang-barang itu bersamaan udah singkat cerita sebelum kita pendakian gue cek dulu nih ternyata ada satu yang ikut satu keluarga Bapak Ibu sama anaknya umur enam tahun ya kurang lebih dan dia minta tolong ke gua bang tolong gua suruh ngelit Hilmi kalau nggak salah ya ilmi itu gua milu jalan duluan bawa anak-anak nanti biar gua di di paling belakang atau gua nanti maju depan belakang tengah antisipasi gua gitu kan sama monitoring lah udah tuh gue emang agak santai disitu berangkat sekitar jam 8 pagi nah jalan pelan-pelan karena namanya macet kan ya kita sabar aja udah udah itu udah udah nggak karuan tuh dari dari tim pendakian kita yang tadinya bareng di Basecamp udah mencar tuh nggak tahu kemana-kemana cuma rame ya mungkin karena rame cuma tetap kan di di Basecamp itu gua bilangin jangan ngeduluin Hilmi Hilmi istilahnya palabebek nih ya kalau misalkan sampai ngeduluin Hilmi nanti nggak tahu tendanya dimana jadi waktu itu gua ngambil porter tuh bang untuk nge-handle karena kalau misalkan gua ngedampingin kan sama lu juga sama yang lain khawatirnya eh temen-temen pendakian bersama ini nanti jadi nunggu kelamaan kan akhirnya biar kita setting dulu di atas itu nah singkat cerita itu enggak ada apa-apa tuh masih masih fun-fun aja cuma ada beberapa anak yang memang gua perhatikan dari awal salah satunya adalah si Nina ini karena Nina itu telat datang ke Basecamp kalau nggak salah jam subuh deh atas azan subuh dia baru datang tuh dia kan nelpon gua dulu Bang boleh nggak kalau kesitunya pas pagi aja Oh nggak boleh gue bilang itu kita perlu briefing dulu nah dari situ kan kita bisa lihat nih anak satu kurang tidur nih nah berkegiatan di pendakian ya ekstrim terus tanpa tidur kan ya lu bisa ngerasain sendiri lah gila badan itu rasanya nggak enak banget kan singkat cerita udah kita jalan tuh pos 1 pos 2 sampai break di pos tiga itu kan jarak lumayan lah ya lumayan lah lumayan apalagi ditambah macetnya itu kan sampai di pos tiga ini nah kebetulan yang paling terakhir adalah si Nina tuh si Nina itu gue bilang ayo makan dulu aku nggak bawa makan Bang waduh kata gua nih mau nggak mau nih soalnya dia satu fisik belum tidur kedua juga belum belum makan kan gua yang gua antisipasi tuh ini karena dia gua titipin ke temen gue ini si Goni sama si peyang ini kan tolong deh lu jagain dia gua biar jaga yang lain gua bilang itu ya udah itu mah aman dari gitu udah tuh singkat cerita pas kita makan juga waduh ada beberapa dari tim besok pagi juga tuh nasinya emang emang kurang kurang enak kurang mateng kurang mateng ya parah banget tapi namanya orang lagi banyak kali buru-buru ya udahlah nah di pos tiga itu enggak lama setelah gua ketemu Nina ketemulah dengan keluarga yang pendaki keluarga ini bapak ibu sama anak nah ini yang ngehandle itu Nardi Bang Nardi kan gua bilang John lu ngedampingin ya udah deh kalau kayak gitu Iya nah gua lihat itu kan ternyata porter pribadinya juga sebagian ada di dia barang ya Emang itu gua gua salut gua nanti bareng-bareng yang keluarga ini terakhir karena rombongan terakhir itu Nardi nah gua nggak tahu ternyata setelah itu masih ada rombongan gua yang nanti bakal gejala hipotermia atau bahkan udah hidup hipotermia situ ya Nah udah singkat cerita sampai malam tuh jadi jam-jam tujuh pagi kita naik sampai surgen itu gua pertama ketemu si peyang itu gua bilang kok lu udah di sini Ang bukannya lu di belakang gua kira lu di depan kata dia gitu ya udah deh lu deh duluan nah gua ke surgen dulu tuh kan nah sampai di surgen itu kan enggak lama ketemu tuh ya ketemu lu dulu gua gua nanya sama lu Nardi mana dari belakang gua dimana gua di belakang juga Oh ya udah berarti belakang lu kan masih ada Bang Mange nih masih ada Mange masih ada Nardi paling terakhir nah gue tungguin hujan tuh ya ya jangan pas lu asli parah itu malam hujan kesurgen mulai hujan kan wah ini gimana nih yang tadi baru datang nih Udahlah akhirnya gua keluarin gua nggak bawa ujian waktu itu eh numpang di warung gitu gua numpang disitu kalau peserta yang lain gue suruh lupa kak pakai jasujan aja biar lebih aman karena ini dingin banget kan cuasanya gua bilang itu ya udah dipakai nunggu tuh gua pas lu jalan nggak lama tuh ada Mange itu sama satu lagi gua kurang kenal namanya nanya siapa gua nanya gua nih mana pulang itu karena dia yang yang tadi dia bawa si Nina nih Nina ini yang gua wanti-wanti takutnya kejadian apa-apa gitu kan gua gimana Hai lah kagak ngeliat gua kata dia lah kok ngeliat akhirnya gua turun lagi tuh pas terakhir Mange disitu berturun lagi sampai ke simpang lama-lama lebir pos empat gua cari enggak ada kok enggak ada orang itu kan gue naik lagi lah ke surgen udah lama eh gue tunggu lagi straight kok agak lama ya karena ragu kan akhirnya gue coba gue susur sampai dibawahnya pos empat deh pertengahan warung tuh apa sih namanya lupa itu gua sampai situ ketemulah gua gua sama Nardi nih Nardi waktu itu kan nah disitu juga udah mulai kondisi itu udah mulai apa ya mulai agak panik lah karena Nardi sendiri harus dampingin ada sekitar lima orang berarti yang keluarga itu kalau anaknya dibawa duluan suaminya istrinya sepupunya dua sama satu lagi tiga ya lima orang nah disitu yang pertama udah gue dampingin aja udah pingin karena gua nggak ketemu si Goni ini kan gua pikir kalau dia udah duluan udahlah eh Jon nah setelah mendekati ke pos empat ini tiba-tiba si sepupunya itu juga sama dia jatuh tuh yang awalnya gua pikir wah ini kayaknya mulai ke sugesti lagi nih gulang itu kan oh ternyata enggak ininya sakit nih Bang katanya ulu hati ulu hati dia bilang udah nggak bisa jalan bilang Kak waduh gue harus ngapain ya kata gue gitu akhirnya karena itu posisi deket warung kan gue ini air panas aja bentar Kak saya mintain air panas gue bikinin air anget duduk aja dulu jangan terlalu dipaksain udah pelan-pelan aja mau nyampainya nanti jam berapa yang penting sampai sampai lah jangan terlalu dipaksain ini udah deket lagi kok gue bilang itu tanjakan terakhir lah itu terus iya Bang nah nggak lama sama tuh udah geletak dia akhirnya kalau dibilangkan apanya yang sakit bagian ulu hati sama sini ngelanggu nah gue tarik tuh kebetulan ini kan gue minta maaf Kak maaf dulu ya saya tekan ininya gue bilang itu habis gue tarik ini udah tuh mendingan kan nah karena dari situ nggak lama udah gue jalan langsung gua bilang sama Nardi kan Jon ini gue tinggal dulu ya gue mau handle yang lain soalnya takutnya apa kan kan surgen itu tau sendiri Bang luas-luas tendanya banyak khawatirnya ini orang nih kemana-mana nyari-nyari nanti lebih pusing lagi kita gulung ya udah ya udah tuh gue tungguin lagi di surgen Oh ternyata udah enggak ada orang enggak selang berapa menit ya kalau nggak salah sekitar 15 menit Nardi lah tuh nongol Hai Wah gue bilang gimana Jon masih sakit nggak nggak udah nggak sakit gitu gitu gue tanyain si itunya juga tuh tamunya masih sakit nggak nggak Alhamdulillah iyalah kalau udah ngelacurin mau sembuh sakitnya obatnya gede kan obatnya sakitnya gede kan surgen nah udah gue nanya sama Nardi lu ngeliat gue nih nggak enggak ada waduh kata gua kemana nih anak jangan sampai kejadian apa-apa nih nah nggak lama dari obrolan orang pendaki ada yang ngomong tuh tadi tuh disana ada pendaki Hippo kayaknya gitu oke gua bilang wah siapa ya nggak mungkin Guni lah karena Guni juga kan bisa nanganin dia kasus-kasus-kasus begitu ulang itu terus gue cek waktu pas barangnya dia Oh ada tua emergensi-emergensi blanketnya alat-alat darurat daruratnya dia ada semua Oh ya udah aman lah ulangnya kalaupun Emang itu itu pasti udah ditangani sama dia yakin gua nah nggak lama Hai gue turun lagi tuh Bang tapi anehnya gue pas turun tuh nggak ngeliat dia bilangnya di pinggir tenda eh di plesit Oh pas hujan itu dia buka plesit jadi di pinggir jalur masih masih di pinggir masih di pinggir jalur kata dia gitu kan kata orang lah kata orang tapi dia bilang gua agak masuk ke dalam jadi mungkin karena posisi gelap headlamp gue juga waktu itu redup gue bawa headlamp yang salah tuh agak boros mungkin nggak kelihatan kan apalagi sudah kabut lah gua panggil-panggil pun nggak ada yang nyawut nah nggak lama gue tungguin lagi deh kalau emang nggak ada gue balik ke surgen Barat gue siap balik siap turun lagi nih gua sisir nih ke mana yang anak satu nah terus ada sekitar 17 menitan itu kalau enggak salah gua sudah mulai kedinginan tuh kan tadinya gue mau jalan tadinya mau jalan gua saat tahu-tahu ada nih pendaki udah dipapahin ini Bang sama dua orang cewek ini rombongan lain ya rombongan lain tuh sama rombongan lain terus si gue nih salah paham waktu itu sama gua dikiranya gue ninggalin kan dia langsung nunjuk gue lu kemana lu lu yang kemana gue bilang itu lu gue cari-cari dari tadi akhirnya gue diituin sama orang Bang ntar aja bang debatnya kenapa emang apa-apa nah posisi disitu cewek-cewek ini udah pada nangis nih Bang cewek-cewek yang mapah dia nih peserta orang lain lah pendaki lain lah gue bilang ada apa Kak ada apa Kak nggak apa-apa kata dia gitu eh itu tadi hipotermia hipotermia apa gejala hipo gue bilang itu kan terus gue ngomong sama Goni gimana tadi udah gue bungkus disana gua foil wah berarti udah lumayan parah nih gue bilang itu ya udah sekarang gimana mana orangnya tuh lagi dibawa ya udah bawa ke Barat masih kuat jalan ke dia kan nggak lama dia dari Surken Timur tuh mau ke Barat Toto geletak tuh jatuh di di Surken Timur masuk tuh iya pas masuk tuh jadi agak kekanan dikit karena disitu ada tenda orangan grup rak begitu kan terus nangis lagi tuh yang peserta lain pendaki lain sorry khawatirnya begini Bang kalau cewek itu kan gampang ketularan biasanya nular nular tuh kayak gitu khawatirnya dia nanti ikut-ikutan nih ke sugesti juga kenapa ini gini kan gitu gue bilang Kak udah tenang aja jangan nangis sekarang kakak silahkan fokus aja sama timnya ini saya timnya ini gue bilang itu ini biar saya tanganin gue bilang itu kan ya udah kalau kayak gitu Mas makasih ya Iya saya yang makasih banyak gue bilang itu terus Goni ngomong-ngomong nunggu akan lu kemana gue juga belum ke tenda gue belum ke Barat gue bilang kayak gitu yang udah kebarat yang lain semuanya gue nungguin lu itu gimana tadi ceritanya udah parah kayak gitu parah gimana tadi disono eh udah gue bongkarin eh udah gue bukusin foil gue bilang itu udah lu lepasin semuanya udah gue lepasin semuanya gue bukuin spoil di sana juga udah udah begitulah udah mulai sesek nafas tapi enggak lama dari itu gue kasih air hangat kasih cemilan jalan lagi dia mau tuh kata dia gitu nah baru sampai sini dipingsan lagi nah pas pas posisi pingsan itu gue langsung refleks kan karena ada orang baru bikin tenda Bang mohon maaf nih Kak boleh nggak kita pinjem dulu tendanya sebentar aja gue bilang gitu buat istirahatin ini doang gue bilang itu kan istirahatin sini doang nih gue bilang itu bahwa teman saya Oh boleh-boleh Bang Alhamdulillah tuh dikasih tuh baik kan gue bilang itu saya minta ini dong eh ada dua orang satu orang cewek dampingin gue bilang itu karena posisinya waktu itu tinggal gue gue sendiri nih sama si Goni Goni kan nah waktu itu itu kan kredit tuh Bang pas pingsan ya jadi ceritanya ada salah satu pendaki udah Bang lu bawa aja ke shelter darurat kita gitu di Barat nah gue sempet agak debat itu karena situasi begitu kan terus gua bilang gini Bang kalau kita bawa ke Barat ini satu makan waktu dengar belum bikin tandu kalau dipapah suruh jalan ini orang udah geletak itu nggak bakal kuat mau nggak kita tangani di sini terus gue juga kalau lu bisa tangani di sini ya udah silahkan ya tadi gitu kan aku panggil lagi gini deh Bang saya tawarin dulu ke Abang Abang mau nanganin dia bilang itu kalau Abang mau lebih paham silahkan nggak bisa banget ya udah nggak usah ngomong Bang ketemu gitu nggak usah ngomong mendingan sekarang kita bareng-bareng aja tangan dulu ulang akhirnya nggak tahu tuh pergi ke gimana kan udah gue tangguh masakin air gua kasih tiga botol air panas tuh buat di leher kan karena waktu udah pingsan tuh dia posisi udah pingsan terus di kaki tuh sama di perut tuh kan terus yang cewek tuh ada pendaki lain yang punya tenda itu gue bilang Kak tolong dong Kak gua bilang kakak kan cewek nih saya nggak enak kalau megang-megang perutnya gue bilang gitu kan takutnya kebawah belasan enggak enggak kak minta tolong aja karena ini cewek akhirnya gue minta tolong sama dia tuh dia dia yang megang-megang perutnya ngangetin tuh pokoknya ada bagi-bagi energi deh kintus kintus belum belum itu belum dia masih ngelusin gitu jadi dalam kan terus gua minta sama temennya dia pendaki itu Bang minta tolong Bang bikinin air panas buat dia minum gue bilang gitu kan nah udah tuh dibikin air panas cuman masih masih nggak sadar ya nah pas gue bilang Bang paksain aja eh Kak paksain aja ke mulutnya kasih satu sendok mulai tuh mulai sadar dia mulai duduk karena gue di luar tenda kan habis itu di langsung bilang Bang ini temennya udah sadar Alhamdulillah tuh gua tenang tuh tenang pertama kan terus abis itu minum dulu tanyain udah makan belum siapa namanya gue bilang itu kan Nina ya Iya Nina-Nina udah makan belum gue bilang itu belum Bang atau dia gitu dari pagi Aduh ini penyebabnya bener banget tidur kurang ya gue bilang itu iya Aduh kenapa begitu tadi di pos tiga nggak makan kan Nina nggak bawa nasi kan udah disuruh bungkusin nasi gitu gitu kan tapi nyemilan-nyemilan ada ya cuman cuma kan energi lebih-lebih banyak mas iyalah lebih kurang karbo sih kurang karbo kurang protein mungkin gitu nah nggak lama dari situ udah sadar tuh udah sadarkan ditanyain sadar sadar gak udah pengen gue bawa jalan tapi ntar dulu deh gue ngecek logistik orang lagi pengen gue masakin lah ada yang bawa beras waktu itu kan sama telur gue bilang bikinnya nasi telur nih lagi gue masak tuh nasinya tiba-tiba dari dalam tenda nih kan dia sendiri tuh dia manggil karena temennya mau ganti baju kan jadi berdua bertiga sama Nina tau-tau nangis dia si pendaki itu bang eh kak kak pertama gitu kan manggil si Nina itu Kak Kak kata dia gitu gue dengerin aja dulu dari luar tenda karena tenda ditutupkan kenapa gue bilang itu Kak Kak terus dia nangis tuh Bang tolong tadi gitu Kak jangan panik ya kenapa tolong-tolong si pendakinya ini nih kenapa Kak bang nafasnya udah nggak ada wah gue panik tuh disitu tuh gue langsung ini kan agak-agak merinding gue terus aduh kacau nih jangan sampai ini kejadian mau nggak mau udah lah tuh gue bilang itu kan gue masuk terobos saya masuk ya Kak gue langsung masuk tolong bukain bajunya semuanya gue bilang itu kakek bukain bajunya tapi sebelum itu gue cek dulu tuh bang napas oke napas itu kan gue bawa jam kan gue waktuin gini kan kata dia kan napasnya kabar terakhir udah nggak ada bang napasnya jadi gue cek gini di hidung nih bener nggak ada nih gue hitungin takutnya kan gimana gitu kan bukannya apa sih maksudnya apa dia lagi sesak napas gitu kan gue tungguin cukup lama itu sekitar 1 menit 47 detikan lah gue giniin wah bener nggak ada tapi gue cek nadi nadi tangan nadi leher masih ada tuh oke nah gue cek kaki-kaki udah mulai dingin tuh Bang kan kalau orang normal kan anget ya ini dinginnya parah ini dinginnya udah dingin dingin parah nih Aduh udah Kak gini aja Kak sekarang nih saya telanjangin dia nih gue bilang gitu nanti setelah ini saya keluar kakak telanjang bilang gitu Kakak skin to skin gue bilang itu soalnya kalau saya nggak enak saya cowok gue bilang itu takutnya nanti kejadian apa pikiran orang lain-lain udah sekarang kakak saya kasih tahu caranya ini harus ditangani secara cepat gue bilang itu air panas kini masih masih anget nih tolong di di ke leher kemana terus dibikin sadar lah ya di tepak-tepak pipinya apa gue bilang itu akhirnya langsung tuh dibuka udah Bang kata dia gitu ya udah sekarang peluk ya gue dari luar jadi nginstriksinya udah udah nah Kak sekarang itu kan ada foil gue bilang itu sekarang bungkus yang satunya temennya bungkus Kak berdua udah peluk aja yang kenceng sampai badannya dia anget lagi kakaknya nggak usah panik nggak usah nangis cuma temen yang satu kan nangis mulu nih ya Aduh ya mungkin baru pertama kali-kali ngeliat begitu ya ya pasti ngedon juga mental kan Bang terus gue bilang udah ikutin Kakaknya satu nggak boleh panik tenang aja nah nggak lama tuh set ada sekitar 3-4 menit gue masuklah masukkan gua kok nggak ada suara nih maksudnya gimana gua kasih lah tuh air panas pas gua pegang nah Nadi masih ada ini masih ada akhirnya gua pencet ininya nih jadi gua urut dari dari sini ke dadaan sini nih bagian sini nah pas diuluh hati tuh gua gini ini loh kok gituin tuh kok gituin gini karena ada kejutan kan disini kan sakit kan pasti kan baru dia tuh langsung langsung batuk tuh batuk-batuk terus pokoknya Oh nah udah-udah sadar nih Kak gue bilang itu nah posisi ya masih pakai foil gitu kan pas udah kesini udah tuh dia udah sadar udah kak Alhamdulillah ya udah sekarang kakak peluk aja terus sampai suhunya dia balik lagi gue bilang itu sampai suhunya dia balik lagi jangan jangan keluar dulu ini nggak apa-apa udah nggak apa-apa ini darurat Kak gue bilang gitu kalau saya yang nanganin nggak enak tapi makasih udah dibantuin kata gue gitu udah tuh dia sadar sudah sadar tolong dong bikinin air panas sebelum nanti ke Barat berarti ini anak harus makan dulu jadi kita waktu itu kita bikinin makan itu kan karena ada yang bawa logistik yang nasi telur tadi itu udah kasih makan lah tuh nasi telur Nah pada waktu itu itu juga ada Aldi Laksamanan juga tuh waktu itu dia dateng terus gue bilang John lalu tolong tanganin si Nina ini biar gue yang kebarat gue bilang itu ini tinggal dikasih makan doang di kan megang hati juga tuh terus nggak lama ya udah John aman kata dia ditangani sama Ali dikasih makan jadi gue monitor terus ya udah ya ini Insyaallah gue pastikan Insyaallah aman lah soalnya udah mulai sadar tinggal ya berani gue tinggal kenapa karena komunikasinya udah udah bisa ya dari yang sebelumnya itu kan cuma hahaha gitu dong udah nggak nyambung lah udah respon ini udah respon ya respon udah bagus kenapa udah makan belum belum ya gua ajak sambil gua ajak bercanda naik kesini sama siapa gue gitu kan naik gunung ini mau ngapain gue bilang pokoknya tes respon aja udah habis itu selesai dari penanganan itu itu tadi si Aldi tuh yang bagian nyuapin makan tuh udah nggak apa-apa lo disini aja John gue bilang itu gue mau kesana dulu kebarat kulaknya kasih kasihan gue sama yang lain gue bilang monitor tapi gue monitor lu gimana posisi disitu aman ini lo ajak ngobrol udah nyambung udah kata dia gitu kan Oh yaudah Alhamdulillah kalau gitu udah sebelum jalan ke barat ke tenda lu kasih makan dulu deh Iya ini lagi makan ya tadi ya udah Alhamdulillah gua kalau denger dia mau makan nih ternyata kan pas paginya itu kan emang gue tanya bener dia nggak makan selama-selama pendakian ya dari jam 7 Pak ya tidur kurang makan juga kurang kan apalagi ketemu malam fisiknya terkuras habis berarti iya fisik terkuras habis asupan nggak ada aduh kacau tuh udah ringkat cerita sampelah gua di tenda itu kan terus gua ketemu lu ya kalau ngasih Allah ngasih gua makan makan dulu nih makan dulu tuh gimana enggak apa-apa kata gua udah insya Allah udah aman cuman gua yang pada akhirnya gua sama Hilmi nyari Nardi ini jadi Nardi sama Goni ke shelter darurat nyari bantuan tapi dikerjain orang atau lu lambain tangannya Bang kamera ntar orangnya dateng sialan sialan ntar ini ngomong-ngomong gua tuh gua kayak orang B gua di depan kamera gua lambai-lambai ngapain itu gue kagau instan juga deh udah singgah cerita udahlah sekitar jam 11an apa barulah tuh Aldi ke Nardi Goni sama si Nina nih dateng ke tenda itu udah kita makan-makan masuk makan-makan biasa itu kan waktunya istirahat ya karena udah kemaleman gue juga capek banget pada waktu itu udah tidurlah kita terus ya pada waktu itu karena pendakian bersama gitu kan kita bikin game-game saja waktu itu seru juga tuh paginya seru banget paginya itu habis setelah summit terus kita briefing nanti turun maksimal jam 12 lah gitu kan ya udah bolehlah sementara yang lain game ya ya fun-fun aja di pendakian itu seru nah ada lagi setelah itu pas perjalanan menuju turun jadi waktu terakhir tuh waktu itu gua gua apa siapa ya Iya gua Rizky yang duluan kalau nggak salah ya Rizky kan gua bilang Ki bawa deh Ki nanti gua nyusul itu karena gue harus rapi-rapi dulu tuh disitu bantuin kan cek-cek alat sedangkan yang lain adalah porter itu porter mah udah belakangan belakangan lah naik depanan turun belakangan karena fisiknya udah teruji itu kan udah udah tahu harus ngapain ya Nah gua disitu waktu itu sama si sandul gue jadi sandul ini eh temen rumah gue lah emang lagi dia lagi-lagi pengen nyoba naik gunung katanya gua gua dulu turun belakangan emang gua dulu gua bilang itu nah nggak lama set ketemu lu di Surken Timur ya Surken Timur leluh Mange Nardi ya kan bareng-bareng lah masih di sini gue kira udah jauh tuh tadinya nyantai dulu ya Iya nyantai dulu makanya gulang waduh ya udah deh airnya ngerokok lagi ngopi segala macem jalan tuh ya jalan tuh awalnya kalau dari gue nih Bang pertama kenapa kita ambil jalur lama kan awalnya kan karena kita terlalu banyak pendaki bener macet banget macet banget itu Aduh turun ya pastilah menamanya beban dikeril nahan itu kan posisi juga udah begitu ya sama capeknya pasti semua juga capek gitu kan Hai cobalah akhirnya ada-ada celetukan belok jalur lama aja ya udah ayo jalur lama jalur lama ini kan yang nanti ujung-ujungnya itu yang harapan gua tuh adanya di pos satu keluarnya tuh ya pos ojek situ ya atasnya pos ojek pos satu tuh kalau dulu pintu rimba nah udah tuh ada mulai yang yang gua rasain kejadian-kejadian janggal tuh ada mulai banyak di situ jadi seinget gua waktu itu ada empat pendaki cewek yang di depan gua nih eh di belakang gua ya gue bilang karena di belakang lagi ada tim tuh masih gua bilang gua nitip dia dong gua duluan gua bilang itu dan itu dia lewat jalur normal gua ngeliat tuh di pos empat pokoknya rombongan lu tuh udah mulai ngambil jalur lama kan masih agak kelihatan tuh oh di luar situ nah dia ini gua tinggal nih Bang aku duluan karena gua harus ngejar nyari yang lain nih ya ngecek nih tadinya mau gitu gua nah begitu sampai di pos berapa itu ya pos bawahnya pos empat apa ya mulai hujan kan itu hujan tuh ketemulah gua sama si Nina ketemu lagi Goni peyang tuh segala macem cuma dia lewat jalur ini jalur normal jalur normal ya jalur normal gua ketemu satu pendaki cewek namanya taci kalau masalah ya stasi ini gue bilang Kak sendirian Iya sendirian ya udah ya bareng aja nah berarti udah tuh gua ngedampingin dia ini kan ngedampingin yang lain mana yang lain masih di belakang gue banget tapi tenang ada tim lain kok gue bilang itu kan oh ya udah udah lah tuh kalau jalur normal awalnya Bang tadinya gue emang dari situ itu kan acobah main jalur ramah cuma jangan deh karena gue bawa ini kan istilahnya baru-baru pertama dia baru pemula itu deh lo sini aja deh lo jalur normal aja kita ya Nah set jalan sampai di berapa itu ya di atas pos tiga pada pos tiga warung loh dibawa pos tiga bokeh enggak di atas pos tiga Oh di atas pos tiga ya bawahnya pos empat tuh ya baru gua ketemu lu ya iya manak-anak lain datu ya manak-anak yang lain nah anehnya yang tadi gue tinggal ada di depan gua tuh ya siapa sih Zelda apa ya ya lupa gue namanya namanya gue lupa itu tau-tau lah kok disini ketemu gitu kan bukan tadi di belakang lama emang lo jalur lama enggak seluruh jalur normal katanya gitu kok nggak ngeliat ya padahal gue duluan nih dari situ tuh kalau gue bilang janggal janggal lah tapi mungkin ya mungkin tanpa disadari karena orang sebanyak itu gue nggak ngeliatin lu tuh Iya tapi gue tahu stepnya dia stepnya eh ya waktu itu dia bilang kakinya udah sakit kan gitu nggak mungkin juga nggak balap lu yang iya karena akhirnya waktu itu eh temponya sitacipun agak cepet kan jadi gue ngikutin dia kok bisa ada di sini udahlah ngulang namanya juga banyak orang atau gue gitu nah ketemu lah tuh gue Aldi sama itu sama lu ya kan udah lo jalur lama aja well kalau gitu ya udah ayo siap deh aja lo ramen ini udah kiri-kiri abis berapa orang waktu itu kita ya lumayan ada hampir 10 ya 10 orang yang akhirnya kebagi lagi kan bener kebagi lagi tuh turun terus sampai apa namanya jalur-jalur lama itu kan emang sepi cuma masih masih kategori normal lah gitu Oh ya ini jalur lama nih jalan cuman kita bercanda-canda itu yang ngeledekin si taci itu kan awalnya dari situ mungkin karena karena agak sembrono ada suara monyet ada orang nangis gua gitu karena dia lucu tuh panikan orangnya gitu sampai gue buang sampah aja nggak boleh nanti keserupan kata ya gue inget banget itu udah tuh singkat cerita jalan lah kan lu kan ngelit ya waktu itu di depan kan lu terus di belakangnya itu ada gua tuh pokoknya di sandul kaci Eko 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 iya Pak Aan Pak Aan paling belakang ya nih gua di sini kan jalan nah kita 10 terus di belakangnya lagi siapa Aldi Mange 5 orang lagi lah orang lagi sama cewek satu ya yang dia dumping ini tuh kan yang udah parah juga itu nah terus jalan lah kita kita di depan posisi nih jalan tahu-tahu kok ini yang yang agak aneh sih menurut gua maksudnya karena sempat beberapa itu kan ya jalur kan itu itu aja ya normal aja itu aja normal itu normal aja kan itu aja pun pas gua waktu di depan coba lu cek jalur kata lu gitu kan ya gue cek ya enggak ada jalur lain selain jalur itu nggak kiri ya itu ya Iya kita kan kekiri tuh ada jalur lurus tapi udah dipalang nah gua pikir itu jalur trep lah kalau gue ingetnya itu itu jalur karena digedekan banyak kamera trepkan daripada nanti ganggu satwa gitu kan atau jalur ya mungkin jalur ini ya ini perlu gua jelasin juga mungkin jalur ini bagi Taman Nasional atau Paul Hood atau pihak pengelola atau warga sekitar mungkin umum bagi dia ya tapi bagi pendaki yang yang kita jarang itu udah nggak umum ya kalau kita bilang nyasar juga sebenarnya itu jalur kan jalur kalau nyasarkan bener-bener kita hilang nih hilang-hilang lain-lain lah kan hilang kemana tapi kalau dibilang jalur itu jalur terlalu ekstrim mungkin ada teman-teman sebagian juga pernah lewat lewat situ inilah yang yang seru jadi kita beberapa waktu itu lewat situ nah ada tuh turunan pertama yang gue cek dan itu terjal banget kacau tuh yang pas habis belok kiri langsung turunan gini kan gua bilang ini bener jalur nah cuma kenapa kita percaya karena di depan kita kan ada orang tuh pendaki juga Iya bener Bang lewat sini Oh ya berarti bener jalur emang begini atau begitu nah seengah gua gua enggak pernah enggak pernah gue lewat jalur itu Bang sama gue juga nggak pernah lewat situ emang jelas jalur lama sering tapi enggak gua baru nemuin tuh jalur itu tuh kok kesini yang dengan harapan kita lewat situ kan biar cepet nyampe nya karena sepi kan lah udah jalan akhirnya kita kepencar kan sama Algi kita di depan posisi nah terus sampai maghrib juga sempet kita berhenti dulu ya udah berhenti dulu azan gitu gua sih tetep-tetep optimis lah gua ah ini sih jalur karena bekas jejaknya ada ya dan itu selalu gue tanya nama lu ada bekas jejaknya nggak ada ada bekas jejaknya nggak ada Oh berarti bener nih kaki kamu berdarah juga tapi bohong hahaha ya jangan mau jauh nah cuma yang di belakang yang di depan gue ini nih sama belakang ini kan namanya orang baru ya dia akan nanya-nanya terus ini bener nggak sih jalurnya udah bener udah bener gue bilang itu kan nah disitu pun eh si taci pun udah mulai taci sandul tuh halusinasinya udah mulai muncul tuh mungkin karena kecapean karena apa Bang atau dia gitu ada orang azan padahal posisi sepi-sepi ngelung-ngelung ngaco dulu bilang itu kan capek dulu iya bener kata gitu ternyata gue menelepon mbak gua menelepon kalau gimana orang masih di hutan itu kan mbak gua nelfon Bang ah lu ngaco dulu dulu gitu tuh di belakang terus kita sih juga gitu ah kenapa enggak nggak papa kasih gitu udah ngomong aja nggak papa aja dia gue salutnya sama dia mentalnya kuat kita sini ya si taci ini walaupun kita melipir ya posisinya tuh ada dokumentasinya tuh dia tetep pokoknya optimis lah gini ini bener kan jalurnya Iya bener dan dia nggak mau ngomong tuh ngomongnya setelah di base game nanti dia ngeliat apa ngeliat apanya gitu kan nah udahlah tuh Halo sob sebelum lanjut ke video gua mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita yaitu dengan kewajah besapagi.edv atau ke email besapagi ch at gmail.com tunggu apa lagi langsung aja kirim cerita kalian segera ada sekitar enggak tahu lah itu di jalur udah panjang banget udah kacau pokoknya kan dan sempet kita videonya juga itu jalurnya eh kita melipir ke jalur yang ini dan kita monitor ke base game pun frekuensi enggak masuk masuk marah itu kan ya harapan gue yang anehnya sih waktu itu ketika masuk situ waktu itu kok ada suara curug tuh ya suara air suara air terjun ya bener gue bilang Wah kan kan ada punggungan gini dua gue ngerinya kan gue waktu itu pakai ada gue buka Gaya Maps tuh eh apa namanya GPS Oh enggak gue takutnya gini Bang ter kita melipir Toto turun di Cibodas wow saya jauh-jauh ya bener sih iya kan ada kan itu curug yang pos satunya itu ya gue gue bayangan gue udah ke situ aja waduh ini nggak lucu nih tau-tau gue munculnya di atas curug Cibodas nih gue bilang gitu kan ini jauh banget sih belipir ya gue bilang itu udah tapi lihat tenang aja deh makanya gue cek terus kan Oh enggak nih masih jauh Cibodas di sini tapi ini curug dimana gue baru denger gitu kan cuman cerita udah sampai malem ya lama-lama juga kita kan panik tuh Wah kacau ini ini jalur kemana sebenarnya tapi ada ada jalur setapak begitu kan ya ada jalurnya sebenarnya ada jalurnya cuma ya itu udah gue mikirnya Wah ini kayaknya jalur kalau pemburu mungkin ini jangan-jangan jalur buat ini nih observasi nih mana tadi Pak mau jengok aja pamnenya duduk bayangin Pak nonsot ini pegangan akar boleh Pak lepas 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 di samping hai hai i Hai 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 i hai 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 dia selamat menikmati dan handung pak handung slow, doon yaudahlah, gapapa kita ikutin aja cuma kan gue setiap nanya lu, itu ada, itu ada mungkin juga lu menangin tuh oh ya alhamdulillah, ternyata PHP lagi, bukit lagi, sampai kita ketemu yang namanya blank terakhir tuh, masih ada tuh video itu, bisa dilewatin gak? gak bisa, air terjun, terus yang orang itu juga gak bisa bang lu harus melipir dulu, waduh kata gue yang ternyata gue cek itu disitu kata itu vertikal tuh bang vertikal? vertikal katanya disitu tuh, kan ada tuh yang air iya kan, air kecil tuh aliran, nah ternyata bawahnya tuh udah vertikal banget itu katanya gue bilang, wah itu kita gak kesitu ya nah singkat cerita udah lah tuh, kita kan posisi ninggalin rombongannya si Aldi kan bener, yang gue pikirin itu tuh itu yang gue pikirin kenapa tiba-tiba si Aldi ini ada di depan kita nah berarti pertanyaannya kemana kita apa kemana dia ini kan yang aneh nih udah begitu, baru pertama kita ketemu lu kemana John? lah kan gue tadi di depan lu lu tadi gue panggil-panggil kata si Aldi gitu orang gue gak denger, lu gak denger panggil-panggil lu tanya aja yang lain gue jalan-jalan aja jalan juga lebih cepet gua, lu mapah orang kan karena ada satu yang, orang tuh yang sakit tuh cewek dan itu udah mulai apa ya bayangannya lah imajinasinya dia udah macem-macem lah dia ngomong kan, karena setelah kita agak kredit gue tuh di depannya dia tuh jadi Aldi, peserta tamunya dia bawaannya orangnya dia sama gue nih dan itu sepanjang jalur dia teriak, ada orang sholat gitu dia ada kakek-kakek ada ini, ya kan lu inget tuh terus si Tachi tuh kan langsung bilang iya apaan sih kamu, gak usah kayak gitu mentalnya masih kuat dia gak usah kayak gitu, ntar aja ngomongnya di base game jalan lagi teriak lagi dia ada ini ada itu gitu kan itu di atas pohon ada orang sholat aduh lama-lama juga ya gue antara lucu sama ini juga kan kalau gue langsung ngebayangin kan sholat di atas pohon saksi juga nih orang cuman kan menurut mungkin ya mungkin dia bisa punya kelebihan lah atau indigo gitu kan mungkin iya cuma kan kita gak bisa juga kita gak bisa ngehakimin dia dong ah lu, halu lu, segala macem jadi ya cuma kita terima aja sepanjang jalur itu ya udah kita ikutin aja udah bawa fun aja lah ketemu lagi akhirnya kita bareng-bareng lagi sampai akhirnya ketemu di pos ojek ya keluar lah tuh jalur tuh di atasnya pos ojek persis pas ada ini kan iya bener jalurnya udah mulai ada yang nyawet dari situlah kita udah tenang banget tuh tenang banget wah alhamdulillah bener ternyata sampai disitu karena ya mungkin ini banyak pendaki yang baru gitu kan kaki banyak juga cedera si tachi ini udah udah gak kuat jalan katanya jadi mau gak mau tuh udah tuh gue gendong dari situ tuh gue bilang udah gue gak usah pake headlamp ini orang banyak banget nih ngantri ntar gue pake penerangan dari dia-dia orang aja biar gue gendong ini lu bawa nih headlamp double nih keril sama depek gue bilang gitu kan ya udah akhirnya gak pake lama tuh gue gendong turunin langsung ke pos ojek tuh kan nah terus baru yang terakhir tuh siapa ya Zilda apa ya iya dengan yang kakinya udah sakit udah kecapean yang sangat disayangkan tadinya kita harus ya gak ada yang disalahin sih sebenernya cuma cuma aneh aja gitu loh banyak-banyak kejadian kejadian yang menurut gue gue nyalip si ini ternyata dia ada di depan gue dan itu kejadian lagi itu sama yang kita lewat jalur lama tau-tau kok dia ada di depan padahal tadi dia ada di belakang kita padahal tadi dia ada di belakang kita dan itu kan lambat banget temponya emang waktu itu kita putusin buat duluan bukan buat mau ninggalin tapi nunggulah disini coba ngebaca jalur tiba-tiba kok hilang gitu kan ya itulah cerita yang seru sih menurut gue ya banyak pengalaman terus edukasi juga cara ngadepin situasi yang panik dalam kondisi lelah itu ya disini mungkin poinnya yang kita bisa ambil itu dalam situasi kondisi yang tadi dibilangin kondisi sangat kredit ya iya ketenangan itu dibutuhkan iya betul oke terimakasih nih udah mau berbagi kisah sama-sama melengkapi kisah yang saat gue juga waktu itu dan ini memang bener nyata kita alami pendakian minum gede belum lama masih bulan Juni kemarin awal bulan dan mungkin banyak juga saksi matanya dan saksi yang masih hidup juga sampai sekarang tersebut oke nah ini kan pendakian bersama awal ya dan memang jumlah teman-teman yang ikut lumayan cukup banyak lumayan cukup banyak pada waktu itu dan pada saat itu kita juga nggak tahu tuh pendakian pada saat itu pendakinya cukup banyak banget dan waktu itu sampai kurang lebih informasinya gue dapet 3.000 pendaki oh 3.000 pendaki 3.000 pendaki katanya tapi kan gue ngecek lebih langsung tapi kalau misalkan make sense ya kalau kita bilang 3.000 pendaki ya dari awal kita macet aja tuh bener macet itu hantri nggak udah-udah orang nggak udah-udah nah disini juga banyak juga nih kejanggalan yang gue rasakan pada waktu itu tersesat juga tuh well tuh di saat kejenin ini terjadi pas banget waktu maghrib pas maghrib tuh pas maghrib kita berhentikan iya dari sebelum maghrib kita denger gue sempat bilang sama lu tuh eh lu denger ada suara nangis ya iya iya nah disitu tuh wah anjir suara-orang nangis ini nih dan gue yang sangat gue khawatir itu kita ninggalin rombongnya di belakang nih iya oh itu anjir rombong belakang gimana nih nanti dulu lah ngebaca jalur dulu nih kita jalur-jabat enak baru kita balik lagi kan iya ternyata yang tadi gue bilangin memang ya begitu yang harus di belakang kok tiba-tiba di depan kok tiba-tiba di depan gitu kan karena kita kan juga udah nunggu lama banget kan disitu asli kok nggak dateng-dateng kalau misalkan dia nyusul kita itu jalur cuma setapak doang ya iya dan nggak ada lagi dan nggak ada lagi karena kiri kita udah jurang iya karena kita udah tebingan begitu ya iya nggak masuk akal juga sih tapi namanya pendakian inilah cerita dari bang Iwel yang melengkapi cerita dari anak-anak juga karena dan disitu juga anak-anak besok pagi juga ada juga disitu iya ya seperti itulah nah Iwel ini gue mau bahas tentang cara lu menangani beberapa kasus seperti nah kalau yang hipotermia ini memangnya nah memang dia hilang nafas ya dia bilangin memang ini antara sesak nafas dan macam lainnya gue nggak paham lah ya kan iya 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 nah cara menangani situasi kondisi orang ini udah hipotermia akut itu selain skin to skin tuh apa sih yang gue tau kan cuma kalau hipotermia udah parah banget ya harus skin to skin skin to skin itu kan kalau misalkan skin to skin udah nggak bisa atau ada cara lain atau memang udah nggak ada nah ini dia yang masih kita juga karena gue sendiri kan jarang mengalami ya ini orang bener rata-rata kan gejala hipo tapi dikatakan hipotermia kan tapi kalau yang sampai seperti itu intinya dari penanganan tangan tadi tuh berprosedur tuh oke ada step by stepnya ya iya step by stepnya apabila itu sudah dilakukan ini belum dilakukan evakuasi turun oke tapi kan dalam evakuasi itu juga perlu butuh waktu kan nah ini balik lagi ke si ini versi gue ya iya iya misalnya gue nih sebagai tim yang mengevakuasinya gitu bagaimana caranya kita tetap harus mengajak komunikasi sentuhan atau apa terus ngembalikan suhu normalnya dia dulu karena kan ini kan udah suhu suhunya itu udah udah turun di bawah suhu normal kalau kita ini kan apa namanya termometer termometer itu kan suhu kita berapa sih 35 37 ya iya segitu kan kalau 40 covid itu kan iya segitu kan nah kalau udah sampai di bawah 20 eh 25 20 15 21 down lah turun lah sampai ke bawah nah itulah yang harus bagaimana caranya kita ngembalikan suhu tubuhnya dulu ini oke jadi step awalnya tuh harus ngembalikan suhu tubuhnya dulu nih ya iya suhu tubuh suhu tubuh awalnya dulu gimana nah kalau ketika udah suhu tubuh udah normal baru kita aja komunikasi iya kayak yang tadilah kalau kalau yang kalau yang kasus tadi kan kita ambilnya coba balikin suhu tubuh dulu dengan cara ini gitu gitu ya kalau misalkan itu digeletakin aja kita nggak tahu lah misalnya oke ya ya karena ada beberapa kasus juga yang digede juga sama waktu itu disurken eh dia begitu terus di ngajiin di ngajiin di ngajiin bukan di tangannya di tangan iya oke dia bilangnya itu keserupan ya karena mungkin nggak tahu kan harus ngapain gitu gue juga pernah nanganin yang itu sama kasusnya gue gitu tapi alhamdulillah itu sadar cuma kalau sampai yang lewat ya itu sangat disayangkan ya itu sangat disayangkan maksudnya gue juga belum belum pernah nih nemuin begitu langsung gitu jangan-jangan sampai ya amit-amit gitu kan kalau sakit mungkin iya sakit waktu di Semeru di tahun 2017 itu kalau nggak salah karena gue sempet nyolatin juga nah itu juga sama itu penyebabnya sakit mungkin balik lagi ke fisiknya si survivor ini oke jadi balik lagi ke kondisi fisik ya iya fisiknya dia kuat nggak ngadepin itu karena kan berawal dari sugesti dulu kayak misalnya kita disuruhkan ya kalau kita fisiknya bandel di cuaca dingin deh kita bilang ah elah segini dong nggak dingin fine-fine aja karena itu berarti kan mentalnya kuat buat ngelawan tapi kalau dia udah aduh capek makanya setiap pendakian gue bilang jangan pernah katakan capek kenapa? itu nanti nge-sugest diri sendiri fisik bener banget fisik kita kalau kuat tapi mental nggak kuat drop drop nggak ikut iya jadi ikut drop tapi kalau mental kita kuat fisik selemah apapun kalau dia mau jalan jalan mental gue ah gue mau jalan sampai jam berapa ya bang ini terserah itu aja sih paling bang berarti poin utama disini sugesti itu berperan penting ya iya sugesti berperan penting maksudnya dalam artian kalau misal kondisi tubuh kita udah nggak kuat tapi sugesti kita mainnya positif terus tetep ngikut tuh tapi kalau misal kita drop fisik kita nggak kuat fisik ke kondisi tubuh itu ikut drop juga ikut drop juga bisa jadi begitu oke nah disini kita ambil poin yang tersesat nih ini kan kita memang kesalahan jalur nih kesalahan jalur ya memang miskom lah antara lebih baik nih wel kita dalam melakukan pendaikin itu menggunakan jalur yang memang sudah disediakan atau sebaliknya ya kalau dari gue sendiri ya menggunakan jalur yang sudah ada itu kan artinya nggak mungkin dong dia buka jalur ujuk-ujuk tanpa apa namanya orientasi dulu gitu kan yang warga sekitar atau pengelola gitu lah nah itu kan sudah disiapkan yang enak ini loh jalur enak gitu kan kenapa jalur lama itu ada karena ya itu iya itu jalur tapi nggak enak kan gitu ini saya bikinin lagi yang enak itu lebih ngerti jadi saran gue ya mending ngikutin lah yang udah ada jalurnya walaupun macet ya kita sabar aja namanya juga gunung deket Jakarta tapi kan kebanyakan kasus-kasus kayak gini tuh dialami beberapa disini disebutnya pendaki-pendaki pomo lah ya oh pendaki pomo jalur lama aja nih biar terkesannya inilah lebih wow segala macam iya 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 dan lebih baik lagi kita menggunakan jalur yang udah semestinya aja ya iya kita oke gue saranin begitulah nah ini yang terakhir gue ini pendakian di gunung gede pada saat itu pendaki banyak nih 3000 pendaki nih kalau kita bawa tim pendakian itu lumayan cukup banyak totalnya lebih dari 10 orang atau bahkan sampai 50 itu mengantisipasinya kayak gimana sih biar nggak terpisah-pisah tuh jadi gini Bang kalau kemarin formasi kita itu kan karena kan kita udah bisa ngeliat ngeliat wah nih ya pastikan kita nanya kakaknya udah pernah naik gunung sebelumnya belum pernah belum pernah gitu aja kita lihat aja tim dari 50 orang itu coba kita hitung 1 banding 5 gitu kan berarti kan 10 orang tuh 10 tim itu cukup ya buat ngebagi satu orang 5 1 orang 5 1 orang 5 nah cara-cara gue begitu aja tuh makanya yang pas kemarin memang kita tim inti itu kan kurang ya cuma Alhamdulillahnya dari BP juga banyak tuh ada kameramennya ikut editornya ikut terus ada temen gue juga ikut itulah yang gue kasih tugas di luar di luar ini rencana kita ya kan karena wah ini banyak nih akhirnya gue ajak temen gue itu untuk antisipasi aja dan itu bener kejadian karena kalau nggak begitu kayaknya enggak tahu deh tuh karena temen gue bilang gitu tuh kayaknya lu nggak ketemu dah karena yang lain udah fokus masing-masing menggang timnya kondisi cuaca juga pada saat itu nggak mendukung banget Iya kondisi cuaca nggak mendukung banget bener oke thank you banget nih Bang Iwm sama-sama bangin sana pesan-pesannya buat temen-temen semua nih terutama buat penonton yang menonton kisah lu kali ini apa tuh silahkan bang pesan-pesannya apa ya inget aja deh kalau naik gunung tuh jangan terinspirasi dari Instagram tiktok itu bahwa kegiatan pendakian itu kan iya sama-sama aja dengan olahraga ekstrim ya Nah jadi artinya harus banyak persiapannya bukan cuma dari duit aja nggak cukup deh katakanlah kita mau ikut open trip gitu kan ya lu punya duit oke bisa bayar orang buat mortar Oke tapi fisik juga perlu nih fisik mental latihan bahwa jangan percaya kata orang gunung itu landai logika gunung itu segitiga bang bentuknya namanya juga gunung begini ya itu banyak tuh tuh pendaki bilang udah ya gunung ini landai gunung ini landai enggak kalau kita tetap harus dipersiapkan fisiknya karena ada beberapa kutipan dari film tuh kan lu jalan nggak seperti biasanya jalan ngelihat enggak seperti biasanya ngeliat Nah itu jadi harus bener-bener fisik lah terutama paling pesan gue itu aja sih Oke karena kayaknya mulai sekarang lagi tren-trennya lagi gunung itu asli ini lagi bulan-bulannya pendakian ya lagi bulan-bulannya pendakian Oke Bang Ibel nah naiklah bersama orang yang tepat yaitu iya betul selain mental fisik juga naik sama orang yang satu frekuensi yang asik banget asik banget itu pengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam pendakian tersebut nah jaga sepan santun dimanapun kalian berada bukan hanya di gunung aja tuh jadi di tempat-tempat lainnya ketika kalian kunjung itu penting banget tuh hal itu Oke dari gue Indra kurang lebih menaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati